Persija Jakarta dikabarkan sedang mendekati Mark Klok. Hal itu tadi bantah jajaran di Macan Kemayoran. Klok sedang mendekati pintu keluar dari PSM Makassar. Persija saat ini, menjadi tim yang paling santer, dikabarkan tertarik dengan gelandang 26 tahun tersebut. Pembina Persija, Ardicah Joko, tidak membantah rumor terkait Klok. Sejauh ini Persija sedang berpikir untuk membeli atau sekadar meminjam. Dan berdasarkan transfer mak nilai Mark Klok adalah sekitar 6,7 miliar rupiah. Sergio Farias juga tak menampik mentah-mentah terkait rumor Klok ke Persija. Dia bahkan memuji pemain asal Belanda tersebut. Saya tak bisa ngomong tentang pemain yang tak ada di sini. Namanya rumor pasti tidak 100% benar. Tapi saya punya banyak informasi bagus tentang Klok. Akan sangat menarik jika pemain seperti dia. Dengan kualitas seperti dia, bisa di sini bersama kami. Perburuan pemain yang dilakukan Persela Lamongan belum berakhir. Laskar Joko Tingkir telah memulangkan Barry Maguire, dan kini menjajal Jasmine Mesinovic. Mesinovic sudah terlihat bergabung dengan para pemain Persela lainnya. Untuk mengikuti sesi latihan fitness, pada Senin kemarin. Sementara eks pemain timnas Belanda U20, Maguire, sudah dipulangkan oleh Persela. Sebelum mengikuti seleksi di Persela, Bek tengah berusia 29 tahun tersebut sempat mengikuti seleksi di Persija Jakarta. Hanya saja Jasmine masih belum mampu menembus kuat macan Kemayoran. Kini, kemampuan mantan rekan satu tim Marco Simic saat masih membela klub asal Malaysia. Melaka United itu, akan dipantau dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, gelandang asal Jepang, Sunsuke Nakamura yang digadang-gadang menjadi pengganti Kei Hirose di Persela. Dijadwalkan tiba di Lamongan nanti. Itulah berita seputar Liga 1 kali ini, nantikan video berita Liga 1 berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan info terbaru seputar Liga 1. Salam Sepak Bola